PT KAI Daopnam Yogyakarta lakukan evakuasi gerbong kereta api Argo Semeru dan Argo Willis yang anjlok di wilayah Kalimenur, Sentolo, Kulon, Progo. Di mana proses evakuasi dilakukan hingga Rabu siang. Menurut Humas PT KAI Daopnam Yogyakarta, Kris Biantoro, evakuasi gerbong kereta yang anjlok sebanyak 9 rangkaian terdiri dari 8 kereta eksekutif dan 1 kereta kompartemen yang akan dikembalikan ke rel untuk kemudian ditarik menuju stasiun terdekat. Hingga kini PT KAI masih menyelidiki penyebab anjloknya kereta api Argo Semeru dibantu Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT. Tidak, ini hanya jatuh dari rel saja. Jadi secara material atau kondisi sarananya bagus. Terbukti dengan ini yang baru saja terangkat. Begitu bogi bawah diletakkan di atas rel, posisi normal kembali. Sampai saat ini masih dalam pengusutan, kami dibantu dari pihak KNKT dan juga kepolisian tentunya. Sampai gereta api sendiri dari unit safety akan terus mengusut permasalahan ini hingga terjadinya anjlokan seperti apa. Dampak dari anjloknya kereta api Argo Semeru hingga Argo Willis menyebabkan beberapa perjalanan terlambat hingga berjam-jam. Pada selasa kemarin tercatat sebanyak 18 perjalanan kereta api bandara dari stasiun Tugu Yogyakarta menuju ia maupun sebaliknya batal berangkat. Sementara PT KAI juga memberikan kompensasi refund bagi penumpang terdampak sebesar 100%. Vizintia Rina Jogja TV